Yang pemirsa sukses membudidayakan lembah madu dan kelulut membuat Subroto betah berdomisili di Kabupaten Tanah Laut. Padahal sebelumnya ia tidak pernah lama menetap di satu daerah. Sebelumnya Subroto bekerja serabutan sampai mengolah batako dan terakhir menggeluti budidaya lembah madu serta kelulut. Penghasilan yang kurang baik dan jiwa yang selalu ingin mencoba hidup di perantauan. Sempat tertanam dalam diri Subroto 55 tahun. Pria kelahiran kecamatan Ulingi Kabupaten Blitar ini pernah merantau ke Pulau Sumatera dan beberapa kota di Kalimantan. Sebelum akhirnya tinggal dan menetap di desa Gunung Makmur, kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Lelaki yang mengaku merantau ke Kalimantan tahun 1986 ini mengaku sempat tidak betah tinggal di tanah laut. Karena penghasilan tidak sesuai dengan harapan. Namun keinginannya untuk hijrah ke kota lain pupus. Setelah ia berkenalan dengan seorang transmigran di desa Telaga Langsat yang ingin membudidayakan lembah tetapi tidak menguasai ilmunya. Sebagai orang yang pernah menggeluti lembah madu di tempat asalnya, Subroto kemudian bekerjasama membangun tempat budidaya lebah dengan memanfaatkan lahan milik kenalannya itu. Di lahan milik temannya itu Subroto membuat 100 kotak lebih tempat lebah bersarang. Selain membuat sarang di lokasi temannya, Subroto juga membudidayakan lebah di lahan kosong di belakang rumahnya. Dia juga mencoba membudidayakan kelulut atau lebah tanpa sengat. Juridaya lebah madu dan kelulut itu bertahan sampai sekarang. Sehingga membuat Subroto betah bertahan di desa Gunung Makmur. Tapi saya di Kalimantan ini, yang lama itu disini aja Pak. Saya di Martapura lama. Saya disana bangunan gaya borong-gorong perumas itu. Terus saya di Batu Licin, di Asam-Asam. Sebenarnya ya saya disini ya enggak rasa enggak rasa enggak rasa enggak rasa enggak rasa enggak. Masalah mengenai produk penyuman memang lemah karena saya hidup hatimu itu cuma modal kemauanannya. Enggak ada modal halta mempunyai. Berkat lebah madu dan kelulut, Subroto akhirnya mempersunting seorang wanita asal desa Gunung Makmur. Yang hingga kini setia menemaninya. Sementara tiga anak Subroto dengan istri pertamanya menetap di Pulau Jawa. Dari Pelaihari, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.